terjadi, mendoan aku cantik ya tuh, nikmat banget enak banget rasanya juga halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini aku mau bikin mendoan teman-teman, mendoan mendoan kalian kalau di tempat kalian tuh mendoan itu yang gimana nih kalau aku, setau aku ya mendoan itu yang yang digorengnya cuma kayak setengah maten gitu kalau di tempat kalian kayak apa, ada juga sih yang ngomong mendoan itu tempe goreng yang kayak rada kering itu yang tempe gorengan itu cuma menurut aku, kalau mendoan itu khas dari orang mana gitu kan itu memang yang kayak setengah maten gitu teman-teman jadi, sebelum aku kasih tau dan aku kasih lihat cara-cara bikinnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian teman-teman dukung terus channel aku semakin berkembang oke siapin tempe satu kotak ini ya aku bakal iris-iris ini gak mungkin aku bikin sebesar ini ya teman-teman paling bingung ya seberapa ya seginilah ya jadi tiga lah teman-teman ini aku jadiin tiga gak apa-apa karena kalau aku terlalu besar juga bingung nanti gorengnya kalau di tempat aku kalau aku dulu itu dulu miris tempe tuh begini teman-teman karena aku dulu ini apa namanya sama ibuku tuh punya usaha sendiri keripik tempe keripik pisang kayak gitu cuma karena dulu aku nikah jadi udah gak terlalu ditekunin sama orang tua juga orang tua berhenti untuk jualan gitu betul jadi ya moga-moga nanti kedepannya punya usaha sendiri lagi bisa ngembangin lagi usaha rumahan bikin keripik tempe dan bikin yang lain-lain lah pokoknya cuma karena disini jadi aku bikin keripik bikin tempenya mendawan tempenya begini aja aku iris manual biasa gini aja gak yang miring-miring gini aja temen-temen jadi aku kasih dapet banyak gini begini aja kalau di tempat kalian apa tuh mendoan tempe goreng yang setengah mateng itu namanya apa boleh komen yang banyak temen-temen nanti kita jadi sharing gitu ya apa nama dari tempat kalian tinggal tempe goreng yang setengah mateng itu namanya apa kan biasanya setiap tempat itu berbeda-beda temen-temen ya disini aku tadi lupa record untuk ini tepungnya aku pakai tepung perigu bisa diukur berapapun terserah kalian sesuai dengan tempenya ini aku kasih daun bawang sudah aku kasih bumbu micin garam aku kasih lada sedikit dan aku campur penyedap rasa juga ya temen-temen jadi aku lupa tadi mau record ini ini tinggal aku goreng kita panaskan dulu api itu air minyak selamat menikmati 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 selamat menikmati